Nyil, emang Melani mau deh cek kemana sih Nyil? Wah, Melani udah ikut aja sama u Nyil Hmm, Melani ku jadi penasaran ya Wah, hujan lagi nih Mel Aduh, iya nih Nyil, ayo Nyil cepetan Makin deres nih Nyil hujannya Nanti bedak Melani luntur lagi kalo kena hujan Ya ampun Melani, nanti juga kan bisa bedakan lagi Cetak, cetak, cetak Eh, bukan cetak kue lho, tapi cetak bedak Yap, Unyil lagi berkunjung ke pabrik pembuatan bedak nih Lokasinya ada di Kota Pahlawan, Surabaya, Jawa Timur Nah, bahan dasar bedak adalah taleg Taleg ini adalah batuan mineral alam Setelah diperoleh dari penambangan, akan melewati pengilingan untuk menghasilkan butiran-butiran halus Nah, talegnya sudah masuk ke tabung-tabung ini nih Setiap tabung berisi 750 kg taleg Untuk membuat bedak selain taleg, ada campuran kewarna khusus dan parfum Agar bedak jadi wangi Hasil pencampuran biasa dikenal dengan sebutan bedak tabur Pabrik ini akan langsung mengemas bedak taburnya nih Wah, warna bedaknya kuning langsat, warna kulitnya orang Indonesia Dari bedak tabur ini bisa dibuat menjadi kopek powder alias bedak padat Bedak padat ini lebih simpel dibanding bedak tabur Tidak mudah tumpah, jadi praktis banget dibawa kemanapun Unyil, Unyil, dimana sih Unyil? Dari tadi ngilang di pabrik Eh, Usro, eh sini Sro, Unyil di atas nih Ngapain di sana, Nyil? Unyil lagi meriksa mesin emulsi ini, Sro Mesin ini kan harus dingin Yaudah sini, Nyil, turun Sebentar ya, Sro, Unyil turun dulu Nah, keman Sro, kita lanjut Ayo, Il Cara membuat bedak padat Pertama, siapkan alas bedak padat yang terbuat dari aluminium Lalu mesin akan menuangkan bedak bubuk ke alas Dan menekannya supaya padat Sip deh Dalam satu menit, mesin ini bisa menghasilkan 60 bedak padat loh Widih, berarti satu bedak padat bisa dibuat dalam satu detik dong Wah, cepat banget ya Bedak padat sudah jadi Harus kita cek nih, sudah sesuai standar atau belum Kalau sudah sesuai dengan standar, bersihkan sisa-sisa bubuk bedak yang masih tersisa Lalu tinggal masukkan ke bagian pemasan deh Bedak padatnya dilengkapi dengan kaca dan spons juga loh Sudah satu paket nih Bedak, salah satu produk kosmetik wajib untuk tampil cantik Bedak bisa membuat kulit wajah menjadi halus Bedak juga dapat menutupi pori-pori wajah dan menyerap minyak pada wajah loh Bedak pertama kali digunakan oleh masyarakat Timur Tengah Tapi oleh masyarakat Timur Tengah, bedak digunakan untuk menjauhkan diri dari roh-roh halus Fungsi bedak sebagai alat kecantikan muncul ketika bedak digunakan oleh Ratu Mesir Cleopatra Aduh, oh Niel, kurang kerjaan nih Melani bisa bedakan sendiri nih Tenang aja Mel, nanti hasilnya Melani pasti tambah cantik deh Yaudah deh cepet ya Niel, Melani mau buru-buru ke pesta ulen tahun Siap deh Mel, sini Nah sebelah sini sedikit, terus sebelah sini sedikit juga Sip deh, tuh kan udah keliatan cantik kan Coba sekarang Melani ngaca tuh, cantik kan Eh, haduh, Niel Ini mah bukan cantik jadinya Jadi kayak baduk ini sih Niel ngerjain Melani ya Wah, iya ya, maaf ya Melan Eh, 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 eh